Pilkada Teringgaleg tahun 2024, Bupati Teringgaleg Muhammad Tur Arifin belum ada kepastian kembali menggandeng wakilnya saat ini, Syekh Muhammad Nadanegara. Terlebih akhir-akhir ini, namanya calon kandidat yang berpotensi maju Pilkada Teringgaleg mulai bermunculan, baik untuk calon wangil bupati maupun calon bupati. Sesuai dinamika politik menjelang Pilkada Teringgaleg tahun 2024, Muhammad Tur Arifin atau Bupati Petahana diakini akan maju kembali. Namun siapnya akan mendampingi sebagai calon wakilnya belum jelas. Terlebih hingga saat ini, baik bupati maupun wakilnya belum ada yang menyatakan jika duit keduanya akan kembali diulang. Sementara itu, Wakil Bupati Teringgaleg Syekh Nadanegara Melaku masih fokus untuk mengerjakan tugas-tugas sebagai wakil bupati untuk menyelesaikan PR yang ada di Kabupaten Teringgaleg. Wakil Bupati Teringgaleg Syekh Nadanegara Melaku menegaskan jika sampai saat ini belum ada pembicaraan serius terkait Pilkada 2024 antara dirinya dengan bupati. Namun untuk diskusi ringan seputar persiapan Pilkada sudah dilakukan. Di sisi lain, elektabilitas bupati maupun dirinya saat ini cukup bagus. Yakni bupati mencapai 91 persen sedangkan dirinya 80 persen. Bapak Bupati Teringgaleg Syekh Nadanegara Melaku dipanggil juga ke DPD-DPD untuk menyiapkan Pilkada. Ini juga sudah ada pembicaraan belum antara Masipin dengan jendangan untuk membahas Pilkada terkira-kira. Kalau untuk pembicaraan serius ya kemungkinan belum lah. Tapi kalau untuk yang tipis-tipis, menyinggol-nyenggol kira-kira sudah. Menyinggolnya seperti apa? Ya seperti tentang bagaimana persiapan Pilkada nanti seperti apa. Tapi yang pasti dari hasil pembicaraan kita, bupati tetap fokus untuk menyelesaikan sisa jabatan ini. Termasuk juga mungkin beliau sedang mempersiapkan diri juga untuk bisa maju di Pilkada Teringgaleg. Sementara itu, rumor setentang kandidat yang berpotensi menjadi bakal calon wakil bupati mulai mencuat di Teringgaleg. Di antaranya sekretaris daerah Tosikda Teringgaleg Edi Suprianto dan Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU Teringgaleg Gembong Derita Hadi juga turut menjadi sorotan. Sedangkan kandidat potensial untuk posisi bupati juga sudah mulai muncul. Yakni Mugianto alias Upeng, Ketua BPUKK Partai Demokrat Syatim yang juga anggota DPR Teringgaleg. Mugianto diketahui mendapat dorongan dari perwakilan pemuda untuk maju pada Pilkada tahun ini. Ketua Komisi Pemilihan Umum Ketua Komisi Pemilihan Umum Ketua Komisi Pemilihan Umum